hai hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di trikmu Jono pada video kali ini saya mendapatkan servisan HP Samsung Galaxy A22 yang masalahnya itu mati sendiri atau restart-restart sendiri ini tutup belakangnya sudah saya buka dan sekarang kita tunggu HPnya mati sendiri atau tidak ini coba saya putar YouTube ya ini coba saya putar YouTube kita tunggu apakah HPnya mati sendiri atau tidak kita tes dulu ya Oke kita tunggu sampai HPnya mati lagi atau tidak Oke ini belum mati kita tunggu dulu nah ini HPnya restart sendiri ya Jadi berapa enggak ada 100 menit lah paling 30 detik mati kemudian hidup lagi nah seperti itu terus menerus ya ini lagi walaupun dicolok-colokan charger itu tetap mati hidup mati hidup itu ya sekitar 30 detik mati hidup dan mati hidup sendiri seperti itu Oke sekarang kita buka dulu ya karena belakangnya masih ada tutupnya jadi kita buka terlebih dahulu ya Oke ini sudah terbuka sekarang kita kita coba putar YouTube dia mati lagi atau tidak ya ini sudah saya buka tutup belakangnya Oke kita tunggu ya oke ini sudah saya biarkan kurang lebih eh satu setengah menit dan HPnya sudah terbuka baterai nya masih menyala ya ini ini tombol powernya tadi sebelumnya sudah saya cek dan baterai nya sudah juga saya cek dan masihnya juga sudah saya cek tidak ada yang konslet dan disini masalahnya sangat simple sekali ya ini kalau dipasang sim tray yang ada memorinya ini memori bawaan dari orangnya ini ini kalau dipasang langsung mati ya ini coba saya pasangkan memori atau sim tray yang ada memorinya bawaan dari HPnya bawaan dari orangnya ini langsung mati ya ini sudah saya pasang coba kita tunggu ya coba kita mainkan seperti ini sambil kita tunggu dia mati atau tidak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke benar saja disini HPnya langsung mati langsung restart dan dia hidup sendiri ya jadi masalahnya disini adalah yang bermasalah sim atau memory cardnya ya jadi memory cardnya ini tidak terbaca kemungkinan tidak tidak terbaca dan mengakibatkan HPnya sering restart sendiri ini ini saya lepas HPnya tidak mati-mati lagi kalau tidak bersaya kita coba ini kita tunggu ya biasanya dia kalau dipasang sim card eh sim card kalau dipasang memory card dia sekitar 30-1 menit sudah mati ya oke sekarang oke sekarang kita cek memorinya di laptop ya coba ini fake kerusakan ada di memory cardnya ya yang mengakibatkan HPnya sering restart sendiri oke oke ini memorinya sudah saya pasangkan di card reader sekarang coba kita colokkan di laptop ini sudah nyolok dan di komputer juga tidak ada memori atau tidak ada hardware baru nah itu ada USB drive F tapi memorinya ini tidak terbaca ya oke itu tadi adalah cara mengatasi HP Samsung A22 yang sering restart sendiri oke ini 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 oke ini